Kalau kita mau jadi hebat kayak Einstein, gak perlu jadi jenius sejati. Intinya teruslah penasaran, jangan takut nyobain, dan pantangin terus mimpi lo. Menelusuri jejak Albert Einstein dari teori relativitas hingga pembuatan bom atom. Ketika the beast is cowering, that's for sure. Kita akan membahas salah satu ilmuwan paling brilliant sepanjang sejarah, yaitu Albert Einstein. Albert Einstein lahir pada 14 Maret 1879, bukan hanya seorang ilmuwan, tapi juga seorang pemikir revolusioner. Dengan memahami teori relativitasnya yang mengubah paradigma fisika, esnya membawa kita ke dalam pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta. Pastiin otak sedikit encer buat memahamin teorinya Einstein ini. Pertama ada teori relativitas khusus, tahun 1905. Membuktikan bahwa hukum fisika tetap berlaku pada kecepatan konstat dan mengenalkan konsep waktu dan ruang relatif. Maksudnya Einstein bila waktu itu nggak tetap bisa berubah tergantung sama gerakan kita. Jadi kalau kita bergerak cepat, waktu bisa terasa berjalan lebih pelan. Contohnya, bayangin kita lagi di pesawat sepercepat, waktu kita berjalan lebih pelan dibanding yang di darat. Dan dimasuk waktu nggak tetap bisa berubah terdapatan sama gerakan-gerakan kita. Terus ada juga teori relativitas khusus umum, tahun 1915. Memperluas teori relativitas untuk memasukkan gravitasi, menjelaskan lengkungan, ruang waktu oleh benda besar. Di sini Einstein menjelaskan kalau relativasi itu bukan cuma tarikan benda aja, tapi juga dilakukan ruang waktu. Misalnya, ada benda yang dekat sama benda berat, bakal jatuh ke lakukan itu. Jadi bayangin kalau kita di planet yang punya relativasi lebih kuat dari bumi, kita bakal ngerasa berat-beratnya kita lebih berat. Kalau dengan kata relativasi, kita jadi ingat sama Isaac Newton. So, teori relativitas umumnya Einstein ini, nyempurnain relativasinya Isaac Newton. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contoh konkret yang bisa kita ambil untuk memahami perbedaan antara teorinya Newton sama teori Einstein dalam gravitasi yaitu GPS, Global Positioning System. GPS menggunakan satelit yang mengorbit bumi dan menentukan lokasi dan posisi pengguna di permukaan bumi. Sistem ini memperhitungkan efek relativitas umum Einstein dalam operasinya. Menurut teorinya Newton, waktu berjalan seragam di seluruh ruang angkasa. Tapi menurut Einstein, waktu dapat melengkung di dekat objek yang bermasa besar seperti bumi. Ketika satelit bergerak di orbit bumi, mereka mengalami efek relativitas umum yang membuat waktu berjalan lebih cepat daripada waktu di permukaan bumi. Jadi jika tidak mengeritakan koreksi relativas umum ini, akurasi posisi GPS dapat terganggu dan informasi lokasi yang diterima oleh penerima GPS menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, dalam hal ini, teori gravitasi Einstein memberikan perbaikan yang diperlukan untuk membuat teknologi GPS berfungsi secara akurat dalam kehidupan sehari-hari kita. Einstein punya masalah dalam berbicara sejak kecil. Kayaknya dia punya kesulitan berekspresi. Hal ini tidak cuma membuat dia unik, tapi juga menunjukkan kalau kejeniusan dia lebih ke otak dan membicara. Dan banyak mungkin orang tidak sepenuhnya mengerti seberapa pintar dia sampai mereka benar-benar mendengarkan apa yang dia katakan. Einstein ini enaknya nggak terlalu klik sama metode pelajaran formal di sekolah. Dia suka baca buku sendiri dan mikirin konsep-konsep yang bikin kepala pusing. Dia lebih suka belajar sendiri dan itu jadi salah satu kunci khususnya dia. Gue kira konsep belajar bukan cuma di sekolah, dengaran berasal dari sini. Dari kecil, Einstein udah menunjukkan kepertarikannya sama matematika dan misteri alam semesta. Dia suka mikirin teka-teki dan nasa otaknya dengan matematika. Kayaknya udah ada benih-benih kejeniusan sejak dini. Jadi jangan heran kalau dia bisa menghasilkan teori-teori keren tentang alam semesta. Siapa sangka, dibalik kecerdasannya, Einstein juga terlibat dalam pengembangan bom atom. Margitita telah perannya dalam proyek Manhattan dan peran kontroversialnya dalam sejarah. Proyek ini diperkasai oleh Amerika Serikat dan berfokus pada pengembangan senjata nuklir yang akhirnya menghasilkan bom atom yang dijatuhkan di Rosima dan Nagasaki. Tujuan utamanya adalah untuk memenangkan perang melawan aksis power, termasuk Nazi Jerman. Dan memanfaatkan keunggulan teknologi baru. Proyek Manhattan itu kayak proyek rahasia buat mengembangkan bom atom selama pelang dunia 2. Dibentuk tahun 1939, tujuannya buat bikin bom sebelum Nazi Jerman bisa. Lokasinya rahasia banget di beberapa tempat di Amerika Serikat. Nah, ini yang suruh Einstein sendiri gak langsung terlibat di proyek itu. Tapi, ide utama buat bom itu sebenarnya dari rumus terkenalnya, eh, sebandingan MC Quadrant. Einstein gak warning, pemerintah mereka soal potensi bahaya kalau Nazi bikin bom dulu, tapi dia sendiri gak aktif di proyek itu secara langsung. Ini yang bikin rame. Bumato pertama kali digunakan di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang tahun 1945. Meskipun berhasil mengakhiri perang, banyak yang terliti gagal dampak kemanusiaannya. Einstein sendiri nyesel gak ikut campur aktif dan menjadi ini salah satu penyesalan terbesar dalam hidupnya. Einstein bukan hanya seorang ilmuwan, tapi juga memiliki pandangan kontroversial tentang agama, politik, dan masyarakat. Dia lebih ke arah agnostik dan deis gitu. Konsepnya tentang Tuhan lebih ke arah kekuatan yang atur harmoni dan ketetipan alam semesta. Bukan Tuhan yang ikut campur sama manusia. Einstein bukan cuma jago di lab, tapi dia juga aktif di politik. Dia tegas banget nolak diskriminasi rasiat dan dukung beneran hak sipil. Partai Demokrat pun jadi tempat dia nongkrong dan dia ikut tanantan di NHCP, Transsociation for the Advancement of the Colored People. Meski diakui sebagai ilmuwan keren, tapi pandangan politik dan tindakan sosialnya bikin hebohju. Keterlibatannya di dunia politik dan sikapnya, suatu perdamaian sering jadi kontroversi. Ada yang kritik habis karena pandangannya yang prososialisme dan perdamaian dunia. Meskipun kontroversial, prestasi ilmiahnya tetap jadi ciri khas yang bikin dia jadi ikonik banget. Akhirnya mari kita lihat bagaimana warisan Einstein terus mempengaruhi ilmu pengetahuan dan dunia kita hingga hari ini. Einstein itu benar-benar rockstar di dunia sains. Dia dapat nobil fisika. Pak Halgan ini dia dapat gara-gara penjelasannya yang genial soal efek fotolistik. Cuman ya tersih ya, mesti ngaya kalau nggak ngakuin kehebatannya. Teori-teori Einstein kayak teori relativitas itu bukan main-main. Mereka jadi landasan dasar buat ilmu pengetahuan modern. Kalau kita mau jadi hebat kayak Einstein, nggak perlu jadi jenius sejati. Intinya teruslah penasaran, jangan takut nyobain dan pantangin terus mimpi lo. Nggak ada yang instan, tapi dengan tekad dan kerja keras kita bisa ngejari cita-cita dan mewujudkan hal besar. Ingat, Einstein juga manusia biasa, tapi keberanian yang ngobrol mimpi itu yang membuat dia jadi legenda. Sampai jumpa di video selanjutnya.